Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Masih teringat jelas rumah tangga Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang tiba-tiba saja diguncang perarah dasyat Saat Lesti tiba saja melaporkan Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang diduga terjadi pada Rabu 28 September lalu Dikenal sebagai pasangan bucin dan romantis, pelaporan Lesti terhadap Bilar ke polisi pun mencuatkan tanda tanya besar Terkait apa yang sebenarnya terjadi Kronologi kejadian tersebut diduga terjadi pada hari Rabu 28 September 2022 lalu sekitar pukul 2.30 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat Dugaan KDRT yang dilakukan Bilar seperti mendorong, membanting ke kasur dan mencekik leher Lesti yang menyebabkan terjatuh ke lantai Buntut dari kejadian ini pun Lesti harus dilarikan ke rumah sakit dan melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan sang suami Rizki Bilar Namun siapa sangka setelah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan Tiba-tiba saja Lesti mencabut laporannya Ada apa? Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et refertum terhadap korban Yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu saudara Muhammad Rizki Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban Ini juga sebagai barang bukti Kemudian yang ketiga dua buah flash disk yang bersihkan CCTV Di area depan kamar dan luar rumah korban Saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizki alias RB Yang beramak di jalan ke Haru 3 nomor 10 Cilandak, Carta Selatan Kemudian kami sudah memohonkan agar diadakan restoratif justice terhadap perkara Rizki Bilar dan Lesti Mengingat, keduanya sudah saling memaafkan dan keduanya ingin membina hubungan yang lebih baik lagi Dan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih jauh Ya, perilisan Bilar sebagai tersangka kemarin memang menjadi berita yang cukup mengejutkan Lama menghilang bak di telan bumi, kemarin Bilar akhirnya resmi dirilis di depan awak media Dengan mengenakan kaos oranya bertuliskan tersangka Terlihat didampingi oleh beberapa polisi yang mendampinginya Bilar tak bisa menyembunyikan rasa sedih yang berkecamuk di dalam dirinya Meskipun di tengah hirup hidupnya awak media yang tak ingin ketinggalan mengabadikan momen tersebut Tak jarang, wajah Bilar pun terlihat tertunduk lesu Dan beberapa kali hanya memandang satu titik dengan pandangan kosong yang entah melayang kemana Lantas bagaimana psikolog melihat mental Bilar saat ini Dan benarkah pula dengan alasan itu Lesti mencabut laporannya Dalam kasus-kasus yang terlibat dengan hukum Menurut saya sih gak ada orang yang tenang-tenang saja itu gak ada gitu ya Tapi kalau yang baru kena ya Dan cukup mendadak gitu ya Cukup mendadak Dan dari satu menit ke menit berikutnya Perubahan itu cepat sekali terjadi Itu gak mungkin gak ada shock dan state of hysterical Jadi kondisi mental hysteria, hysteris itu selalu ada Apalagi yang laki-laki juga udah tersangka dan udah pakai rompe oranya dan sebagainya Dan di-announce ya kan oleh polisi And make it so public gitu ya orang-orang Jadi mau ada tahu situasi itu Itu gak pernah terbayang sama sekali sebelumnya Kebayang kan tetap Mereka punya program UTV Mereka tetap terpentingkan Mereka tetap fansnya banyak Dipuja dan sebagainya Itu berdibanya nyusap kembali gitu Terup gitu Ya mungkin ya dengan dengar berita-berita yang dipredar UTV berita-berita mungkin ya sedikit Adanya sih ada masalah lah dengan mentalnya Tetap support Terus support Sabar Luar terbaik lah buat Bilar Di sisi lain Terlepas dari perilisan Bilar hingga kondisi sikisnya pasca dirilis Kabar dari Lesti yang mencabut gugatan KDRT Yang sebelumnya dilaporkan tentu menimbulkan tanda tanya yang amat sangat mendalam Diduga mengalami serentetan kekerasan Yang diduga mengakibatkan bagian wajah Hingga tubuhnya yang digabarkan luka Teka-teki terkait hal ini seperti sulit sekali untuk dicarna dengan akal sehat Lantas benarkah kontrak kerja yang mengharuskan mereka tampil berdua Yang juga menjadi alasan Ataukah pula terlepas dari itu semua Ini merupakan wujud cinta Lesti Yang tak terhingga kepada Bilar Pelapor sudah dari Umroh pulang beli tiket untuk segera kemari Tidak ada semua apa yang saya bicarakan bisa saya bertanggung jawabkan Bang, 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 bang Bang, bang, bang Bang, 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 bang Bang, 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 bang Bang, 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 bang Bang, bang, bang Bang, bang Bang, bang Ya dia, dia mengatakan, mengatakan sama kita Ya dia misteris ya Kok bisa ditekan bersangka banget Ya justru yang aku harapkan Kasus ini bisa cepat selesai Karena semakin larut-larut Semakin lama selesainya Pasti yang menjadi Yang sangat terbeban itu ya Pasti Neng Lesti dan keluarga Doa yang terbaik Mendapatkan solusi yang terbaik Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati